Intro Selamat malam para Pinsadar Sempren Sekarang kita akan melancarkan dengan Inang Pendeta Golkaria Nenggolan MTH Oke, inilah Inang Golkaria Nenggolan MTH Yang saya dengar, Inang, selamat malam Inang mencalonkan menjadi KADEP KADEP KONDONIA ya Di AKWP nanti di Desember Gimana Inang? Kok sampai Inang tertarik menjadi KADEP Mencalonkan diri KADEP KONDONIA ini? Kan Inang tahu kan, ini kan bukannya perjuangan mudah Ya, cukup sulit dan pertantangan Gimana Inang? Ya, sebenarnya hanya panggilan saja Saya tahu ini tidak pekerjaan gampang Ya, ini pekerjaan yang sangat berat Ya, tapi karena saya betul-betul mengimani apa panggilan itu Ya, khususnya Johannes 15, saya 16 Oke, oke Bukan aku yang memilih, bukan kamu yang memilih aku Tapi akulah yang memilih kamu Ya, dan panggilan ini semakin saya berdalam Ternyata, untuk melakukan satu transformasi Kita butuh perjuangan Kita harus ikut di dalam Supaya kita bisa melakukan yang terbaik Oke Itu prinsip saya Ya Jelasnya, visi dan misi AKWP itu tetap menjadi berkat Tapi persoalannya bagaimana kita merealisasikan berkat ini bagi dunia Amin Bagi diri sendiri Tapi bagi dunia Bagi gereja Melalui jemaat HKBP Di mana kita melayani Itu prinsip yang paling kuat bagi saya Kalau setiap hari Enang, pelayanannya di gereja HKBP mana Enang? HKBP Dame Resort Pulau Jahe Di bagian timur dari Jakarta masuk ke distrik DKI DKI, ya Bagaimana Enang? Kalau tadi saya dengar dari Pak Sudra Butar Tata Bini Suami Enang Dan keluarga mendukung sekali ya Sangat mendukung sekali ya Kakak-anak dan suami semuanya sangat mendukung Dan tadi penyataan Enang kemana pergi Enang diikut ya Sekarang Enang begini ya Kenapa Enang tertarik mengambil bidang Kadep Koinonia ini? Apa yang membuat yang tertarik ambil Kadep ini? Sebenarnya kenapa saya harus memilih Koinonia Menantang saya bergelut di bidang Koinonia ini Ternyata agar gereja tetap bertumbuh Kita harus tetap hidup dalam elemen-elemen gereja Dalam semua lapisan-lapisan gereja Mulai dari 10 minggu Remaja, naposok, bapak-bapak, ibu-ibu, lansia, semua harus kita ikat dengan baik Dan kita tetap bergulat dalam setiap pergumulan-pergumulan gereja Bagaimana untuk mempertahankan gereja itu eksis dan tetap menjadi berkat bagi dunia Oke, nah Kalau pandangkan yang sendiri Koinonia di gereja Terutama di gereja KBP Bagaimana? Tapi untuk dalam konteks Dunia remaja dan napos bulunya Untuk Koinonia bagaimana Enang? Ya, sebenarnya Saya kira untuk mempertahankan gereja Kedepan Kita harus tanda petik Sekolah minggu Oh, sekolah minggu dari mulai gitu ya Naposok, bulunya Ini basicnya Basic, tinggal bakal nanti ya Ini semua Generasi-generasi penerus gereja Kalau sekolah minggu Remaja, naposok Hancur Maka gereja ke depan akan bulunya Jadi gereja tinggal kayak museum aja Enang ya Gedungnya Gedungnya aja ya Gedung mau enggak Padahal seperti kata lagu Gereja bukanlah gedungnya Oke, nah Yang harus kita pertanggungjawabkan Dan itu ke depan yang harus kita tetap usahakan Oke, Enang Ini Enang Bagaimana Enang Satu lagi Enang Pesan-pesan Enang kepada Pemisah Donsen Pren Untuk apa langkah Enang Kedep ya Kedeponinya ini Bagaimana Enang lakukan Dan pesan-pesan Untuk Donsen Preni Kedepannya Oke, Enang Pesan saya Sebagai pendeta tentunya Ya Harus tetap hidup dalam koda Penghonan kapat di tahun Oke Dengan prinsip Takut akan Tuhan Yang memberikan tugas Dan tanggung jawab itu kepada kita Itu saja Dan jangan lupa dukung Dan jangan lupa Dukung pendeta Golkarya Nenggolan Sebagai calon Kedep Kedeponinya HKPP Periode 2024 2024 2024 2024 2024 2024 Amin Kalau bisa Donsen Pren Bagaimana tadi Pisi dan misi Enang itu Yang sederhana aja Bukan mencari Uang Atau mencari jabatan Seperti Banyakan orang Tapi beliau Murni pelayanan Ya Itu saja tujuannya Dan kita dukung Enang ini dalam doa Dalam apapun Ya Untuk Manju sebagai Kedep Kondunia Ya Untuk pelayanan Di HKPP 60.000 kita ini Oke Saat malam Salam sejahtera Shalom buat kita semua Tuhan memberkati Amin